Hai dikadi kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas Son Oan Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku kurikulum merdeka Bab 2 penjumlahan dan pengurangan Kita akan membahas di bagian ayo berlatih Ini ada di halaman 57 sampai dengan 59 Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris Di Learning Language Academy dan follow IGnya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Yuk kita membahas ayo berlatih nomor 1 Di toko mainan ada 6 mainan pesawat dan 13 mobil-mobilan Kemudian berapa jumlah seluruh mainan di toko Yang B berapa selisih banyak permainan pesawat dan mobil-mobilan Nah sekarang kita akan menjawab satu persatu Jadi ada 2 ya A dan B Nah sekarang kita tulis dulu di ketahuinya Pertama berarti ini Ada 6 mainan pesawat ya Tuliskan disini 6 mainan pesawat Kemudian ada 13 mobil-mobilan Mobil-mobilan Nah ditanyanya berarti Ini yang A itu bisa kalian salin A dan B disini ya Kemudian solusinya Berarti kita akan jawab yang A dulu Berapa jumlah seluruh mainan di toko Artinya 6 mainan pesawat ditambahkan mobil-mobilan ditambah 13 Nah ini dihitung adik-adik Berapa coba ya Betul hasilnya ini adalah 19 19 ya Kemudian nanti bisa yang A Ya itu Karina bikin gini ya Ini yang A ini yang B nanti ya ini yang B Nah terus jadi 6 jumlah ya Jadi jumlah seluruh mainan Ya seluruh mainan adalah 19 Lalu yang ini solusinya boleh ditulis lagi disini Ini pertanyaannya selisih banyak mainan pesawat dan mobil-mobilan Artinya pengurangan ya Nah selisih berarti kita kurangi dari yang besar ke yang kecil Jadi 13 dikurangi 6 Berapa ya adik-adik ya Betul sekali ini jawabannya adalah 7 Jadi kesimpulannya ya Jadi selisih mainan pesawat Ya dan mobil-mobilan Adalah 7 Ya Sekarang soal nomor 2 Ada 8 kupu-kupu sedang hinggap di atas bunga Ada 6 kupu-kupu sedang hinggap di atas daun Ada 4 kupu-kupu di rumput Berapa jumlah seluruh kupu-kupu Yuk diketahuinya pertama ada 8 kupu-kupu Kupu-kupu karena gini ya biar muat Di atas bunga Terus ada 6 kupu-kupu Di mana ini di atas daun Dan ada 4 kupu-kupu Di atas apa? Di atas di rumput ya Di rumput Terus ditanya Jumlah Seluruh Kupu-kupu Kita jawab Ini berarti adalah penjumlahan ya Kita bisa hitung satu persatu dulu Atau Karina bisa buat 2 cara Yang pertama Itu 8 dulu ditambah 6 Ya yang ini dulu Ditambah 8 ditambah 6 itu adalah 14 Baru kemudian 14 ditambah ini Yang kelupu-kupu yang ada di rumput Ditambah 4 Jadinya 18 Atau kalau adik-adik sudah bisa Bisa langsung 8 Ditambah 6 Ditambah 4 Ya hasilnya sama tentunya 18 Terus kesimpulannya Jadi jumlah Seluruh Kupu-kupu Adalah 18 18 ya Nomor 3 UP mempunyai 11 kelereng Klereng UP 3 lebihnya dari kelereng halim Lalu yang A Berapa banyak kelereng halim Yang B Berapa selisih banyak kelereng halim dan UP Yang C Berapa jumlah kelereng halim dan UP Kita lihat Satu persatu disini ya Untuk yang pertama Disini kita tuliskan dulu di ketahuinya Berarti Klereng UP Berapa nih? 11 ya Kemudian Halim Ya kelereng halim Kelereng UP 3 lebihnya Boleh kita tulis begitu ya 3 lebihnya dari Kelereng halim Ditanya Yang A Nanti boleh disalin disini ya A B C Solusi yang A Ya Berarti Banyaknya kelereng halim itu Berarti kita Jadi Jadi Kelereng UP itu Lebih 3 lebih banyak dari kelereng halim Berarti kalau mau tahu Kelereng halim berapa Berarti 11 dikurang 3 Ya Ya itu adalah 8 Jadi Kelereng halim Adalah Berapa? 8 ya Kemudian sekarang kita yang B Ya ini solusi yang B Yang B itu berapa selisih kelereng halim dan UP Nah yang ini berarti 11 Dikurangin 8 Sama dengan 3 ya Jadi Selisih Kelereng UP dan halim Adalah 3 ya Lalu Yang C Karina buat di sebelah kanan Ya Yang C ini Solusi Solusi Jumlah kelereng halim dan UP Berarti 11 Ditambah 8 Berapa ya Adik-adik? 19 Kesimpulannya adalah Jadi Jumlah Kelereng UP dan halim Halimnya harus besar ya Adalah 19 Ya Nomor 4 Ibu membuat 19 pisang goreng Tika memakan 3 Adik memakan 4 Pertanyaannya Berapa banyak Sisa pisang goreng Ibu sekarang? Ya berarti Diketahuinya Disini Bisa kita Salin saja ini Ya Kesini Ya Supaya Karina Tidak menulis lagi Ini disalin Kesini Ibu membuat Ini Terus Tika memakan Dan adik memakan Ditanya Berarti Sisa Pisang Goreng Ibu Ya Solusinya adalah Berarti Ini adalah jumlah awal 19 Ya Kemudian Dimakan Berarti Dikurangi ya Dikurangi yang dimakan Tika ada 3 Adik makan lagi 4 Berarti 19 Dikurangi 3 Adalah 16 16 Dikurangi 4 12 Ya Jadi Kesimpulannya Adalah Jadi Sisa Pisang goreng Ibu Adalah Berapa? 12 Ya Nomor 5 Upe dan Malosi pergi memancing Upe mendapatkan 6 ikan Malosi mendapat 4 lebihnya dari banyak ikan Upe Pertanyaan yang A Berapa banyak ikan yang didapatkan Malosi Lalu berapa jumlah ikan yang didapatkan Upe dan Malosi Kita lihat ya Diketahuinya berarti Upe Upe Yang pertama adalah Upe mendapatkan berapa ya Oke Diketahuinya berarti Bisa kita tuliskan yang ini kesini Ya Lalu yang ini bisa kita tuliskan nanti adik-adik salin kesini ya Sekarang kita ke solusinya yang A Yang A berarti kan Upe dapat 6 Terus Malosi mendapat 4 lebihnya dari banyak ikan Upe Artinya 6 kita tambah 4 Untuk mengetahui berapa ikan yang didapat oleh Malosi 6 ditambah 4 sama dengan 10 Jadi Ikan Yang Didapat Malosi Adalah 10 Lalu untuk solusi yang B Yang B ini jumlah ikan yang didapat Upe dan Malosi Berarti berarti kita tambahkan 10 milik Upe dulu ya 6 Upe dulu 6 Ditambah Yang milik Malosi 10 Jadinya 16 Kemudian kesimpulannya Jadi Jumlah Ikan Ikan Yang Didapat Upe dan Malosi Adalah 16 Ya Oke pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris Di Learning Language Academy Dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan Maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya